Assalamualaikum, yuk membahas fasting lagi. Ini kaitannya dengan fasting kesehatan, bukan dalam kaitannya dengan syariahnya puasa ramadhan atau puasa muslim. Kalau soal puasa muslim, itu mestinya para ustadz lah ya yang lebih kompeten menerangkan hukum fikihnya. Setelah nonton video terkait fasting, mestinya dapat tahu ya, arti pentingnya fasting. Sebenarnya, sejak umur berapa sih kita mesti menguasai ilmu dan jurus fasting? Hmm, sebelum ke sana, kita mundur dikit. Dalam penguasaan ilmu, ilmu apapun, itu ada level-levelnya. Kurang lebih kayak gini nih. Level 0 itu kalau mulai meyakini mana pentingnya. Sudah meresap di hati tentang pentingnya ilmu yang mau dikuasai itu. Masih belum bisa apa-apa, tapi secara batin sudah punya keyakinan bahwa ilmu tersebut bernilai. Fasting juga sama? Enggak kok, gue ancuran-ancuran juga enggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu yaudah selesai. Nah, kalau soal makna ini sudah beres, bisa masuk ke level 1. Yaitu mulai cari tahu dikit-dikit gitu deh. Terus level 2 itu kalau enggak sekedar tahu, tapi beneran paham. Walau mungkin praktek belum bisa. Lanjut ke level 3 itu kalau sudah bisa meraktekin. Orang belajar renang gitu, udah bisa ngambang, bisa meluncur dikit-dikit. Belajar nyopir juga gitu. Udah bisa sih, tapi nyopirnya masih tegang sepanang kayak gitu. Kalau sudah terampil, itu level 4. Refleks-refleksnya sudah dapat. Belajar Bahasa Arab gitu, udah bisa dilepas di tengah pasar di jeddah. Itu oke, walaupun lidahnya masih suruh boyuan misalnya. Terus level 5 itu kalau tidak sekedar refleksnya saja yang dapat, tapi sudah beneran teradaptasi, beneran sudah meresap ke sum-sum tulang gitu. Nggak cuma jago pula, tapi otot-otot kakinya sudah kebentuk. Sudah bisa mendisiplinkan layaknya seorang yang jagoan. Berikutnya yaudah, level 6 itu kalau kelasnya juara, sudah kategori pendekar. Bukan artinya mesti punya kebiasaan serba sempurna, karena kalau yang mahasis sempurna itu mungkin hanya Allah kan ya. Tapi ya untuk hal tertentu, yang level ini sudah bisa jadi gurunya yang level 5 ke bawah. Segitulah kira-kira level-levelnya, tapi nggak sampai level 10. Kalau level 10 itu biasanya keripik pedes gitu, beda cerita. Nah tapi soal membagi-bagi level ini, dalam ilmu kependidikan bisa beda-beda juga tergantung masyarakatnya siapa. Nah penguasaan ilmu puasa ini sama bisa ditinggalkan dari level 0 sampai level 6 kayak gitu. Kalau level 0 itu mestinya sedini mungkin. Paling bagus itu kalau sudah meresap ke dalam hati sebelum anak-anak melewati umur 7 tahun. Harus sudah paham, harus sudah meresapkan arti pentingnya puasa, karena ini bisa jadi penentu masa depannya dia. Jadi ya yang punya anak-anak kecil, atau cucu, atau saudara, sebaiknya sudah didongengin tentang dasyatnya puasa sejak mereka mulai bisa diajak ngobrol, diberikan pembelajaran. Walaupun untuk praktek yang berat-berat, anak-anak kecil belum waktunya kecuali keadaan tertentu saja. Jangan malah dibanggain. Wih, si Udin nih, sejak umur 3 tahun udah kuat, puasa Ramadan sebulan full. Lagi itu tanpa sahur lagi. Waduh, itu tuh bukan sesuatu yang membanggakan, malah bisa jelek banget. Secara medis ada yang bilang terlarang malah. Mesti ada pada tau kan ya. Yang masih mungkin itu kayak gini. Anak itu sedang sakit, gitu, dan selera makannya hilang. Nah, itu nggak usah dipaksain. Bisa dikasih skip panpa asupan glukosa karbu selama beberapa jam. Itu tuh untuk melawan penyakit bisa lebih jos daripada kalau terus-menerus diasup glukosa karbu. Agak salah. Kalau udah jelas dia itu nolak lahir batin nih, sama orang tuanya malah dipaksa-paksa. Apalagi dipaksa makan banyak di saat tubuhnya sedang berjuang. Melawan virus bakteri. Itu malah melemahkan. Orang dokter mestinya bisa deh nerangin lebih lanjut soal ini. Atau, kalau puasanya itu, puasa malam, itu masih bisa. Makan malamnya jam 7 sore, gitu, misalnya. Gak gitu, makan apa-apa, di-stop. Besok paginya, sarapan baru jam 7 atau jam 8. Yaudah, biarpun lebih dari 12 jam, itu nggak apa-apa. Karena kayak gitu tuh alami. Bisa mulai intermittent fasting siang hari, itu mulai umur berapa. Ini tiap anak mungkin bisa beda-beda sikit. Tapi realita di mana-mana, anak SD umur 10 tahun, atau bahkan kurang dikit, itu sudah ikut-ikutan puasa Ramadan dengan para seniornya. Dan nggak kenapa-napa. Tawang malam aja, nggak kenapa-napa. Bisa 12-13 jam. Manalah mungkin, dikeser siang terus jadi masalah. Kalau begitu, ada beberapa catatan nih. Ini tadi, pertama, untuk daerah tropis di kita. Tidak tahu kalau daerah dingin, yang puasanya, durasinya bisa di atas 18 jam. Tidak ada pakar ilmuwan atau dokter dimanapun juga yang merekomendasikan anak-anak kecil untuk puasa. Bahkan secara agama, setahu saya juga, tidak ada rekomendasi ke arah sana. Terus, tidak boleh dipaksa. Ini perlu digarisbawahi. Bisa menimbulkan stress negatif yang amat buruk. Terus, kalau sifatnya extended fasting, itu bahaya tadi ya. Kalau 18 jam, di daerah dingin sana, atau kalau dia nggak sempat kebangun sahur. Maka kalau nggak sempat kebangun sahur, yaudah. Sebaiknya anak itu amannya nggak usah puasa dululah. Terus, keempat, sisi bangun sahurnya. Itu mesti diingat merupakan satu stress. Kalau buat orang dewasa, secara umum ini stress positif yang baik. Tapi kalau buat anak kecil, hati-hati. Jangan sampai mereka kurang tidur. Sampaknya gini ya. Tidak ada itu namanya kecepatan atau terlalu mudah untuk memulai belajar fasting atau mempraktekan fasting. Cuma saja, kalau anak-anak yang masih kecil-kecil banget, puasanya itu cukup pas malam hari saja. Kecuali kalau bayi kali ya. Saat kebangun malam, ya jangan dipaksa-paksa. Dikasih mimi aja gitu deh. Segimana lasibnya. Kalau bapaknya nggak perlu dikasih mimi. Fasting, bro. Begitu sudah akhir balik. Kalau menurut agama Islam, ya remaja-remaja belia itu mesti berpuasa. Yaitu puasa Ramadan yang kelasnya intermittent fasting. Cuma ya tetap nggak boleh ada pemaksaan yang ujungnya menimbulkan trauma atau stress negatif yang kronis. Dan juga soal tidurnya mesti dijaga. Jangan sampai selama Ramadan malah lelehan main game online aja terus berhari-hari nautubila. Kalau extended fasting, mestinya belum perlu. Dan mungkin kalau masih dalam masa pertumbuhan, sebaiknya dihindari saja demi amatnya. Karena dikhawatirkan, tumbuh kembang fisik dan otaknya nggak optimal. Di umur belasan gitu, tiga belasan atau lebih dikit, mestinya sudah bisa menguasai sampai level 4 lah gitu untuk fasting, khususnya intermittent fasting. Hebat lagi kalau dia sudah bisa memfungsikan fasting itu atau semi-fasting untuk keperluan-keperluan khusus tertentu. Misalnya, untuk mempercepat healing dari luka tertentu, untuk supaya tanding olahraga atau manggung dengan kinerja yang lebih sikap, atau untuk menajamkan pikiran karena mau mengikuti ujian atau apa gitu. Mungkin mesti digarisbawahi di sini, intermittent fasting untuk anak-anak belasan tahun, itu 100% mestinya mengikuti suatu protokol standar yang bagus. Buat kaum muslim, protokol standarnya sudah bagus. Bahkan yang non-muslim, kalau mau ikut-ikutan, nggak ada larangan juga ikut protokol itu. Realitanya, protokol itu sudah dipraktekin manusia sedunia, miliaran jumlahnya, selama 15 abad. Selepas masa pertumbuhan, di umur 20-an, itu bagus banget kalau sudah bisa mempraktekin extended fasting. Tapi nggak mesti mulainya di umur 20-an itu, mulainya di 30-an, 40-an, itu juga oke saja. Bahkan baru start di umur kepala 6 juga, apa boleh buat? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah kapan sebaiknya orang di masa mulai cukup jam terbang untuk extended fasting? Ini nggak ada patokan yang bagus, cari di sana-sini, tapi mestinya ini rada beda untuk setiap orang. Yang cenderungnya, umur biologis lebih tua dibanding rata-rata sebaya, itu mestinya bisa lebih segera untuk melatih dan pembiasaan extended fasting. Tapi yang cenderungnya awet muda, itu bisa lebih rileks. Yang ideal sih, kalau secara logika, pembiasaan extended fasting, dan lain-lain bola healing rejuvenation, seperti yang sering kita bahas, itu sudah terjadi sebelum muncul marka-marka penuhan yang kasat mata. Kalau sudah telanjur muncul huban yang banyak, telanjur muncul kebutakan, kulit telanjur keriput-keriput, sudah telanjur nyata-nyata pradiabetes, telanjur hipertensi, atau yang lebih berat dari itulah. Kalau sudah seperti itu, baru mulai extended fasting, ya kayak saya-saya gini, akhirnya harap malum, dan mesti terima nasib, bakaran nggak bisa awet muda, paling-paling itu bisanya awet tua. Tapi ya mendinglah, masih tetap awet. Nasihat yang umum banget dari para bakar, untuk yang sudah dewasa benar, mulailah puasa, intermittent fasting, dan extended fasting, selagi bisa, selagi belum terlambat, selagi tubuh, kondisinya masih ori gitu deh, kurang lebihnya. Karena kalau sudah keperlu sakit ini dan itu, apalagi kalau komplikasi nggak karuan, tubuh sudah berubah jadi kelas KW, jangan-jangan melaktikin intermittent fasting, atau extended fasting, itu udah nggak bisa lagi. Atau kalau pun bisa, sudah nggak terlalu efektif gitu deh. Silahkan direnungkan sendiri. Terima kasih. Applaus Terima kasih.